Halo teman-teman, selamat datang kembali di Autoproject YouTube channel, balik lagi sama Riu disini dan kita kali ini udah ada di Autoproject Garage ngeliat nih customer kita hari ini mau pasang akses apa dari Autoproject, nah di belakang Riri ini udah ada mobil expander warna putih, mobilnya cakep banget, tapi kita lihat nih apa aja aksesnya, nah kalau tertera disini tuh lagi masang dorsipet, ada mudguard, terus ada outer handle, bingung handle juga, ayo langsung aja kita lihat. Langsung kita lihat disini udah terpasang door handle dan outer handle covernya nih sahabat auto ini di bagian belakang, bagian depan, bagian sisi satunya lagi dan juga bagian depannya lagi nih sahabat auto, disini terpasang warna karbon, jadi customer kita ini pemilik mobil expander putih ini memilih warna karbon dan ini membuat tampilan mobilnya jadi lebih keren lagi nih sahabat auto atau jadi lebih sporty dan ini berfungsi banget kalau misalnya kalian bisa membuka gagang pintu, kita gak pernah tau kapan ini entah itu dari kuguh kita, entah itu bener-bener di tangan kita akan membuat bagian gagang pintu ini gores ataupun baret, jadi itu tentunya akan mengganggu penampilan, makanya terpasang outer handle di nur handle cover ini berfungsi banget untuk melindungi bagian gagang pintunya nih sahabat auto. Selanjutnya ada pemasangan mudguard di bagian sini nih sahabat auto, nah pemilik mobil expander kita ini memang memilih mudguard terutama ini berfungsi banget, disaat bulan Desember ini bener-bener lagi masanya hujan banget, jadi ini berfungsi kalau misalnya ketika mobil melewati jalanan berlumpur atau dengan adanya genangan air, maka dengan adanya mudguard ini cipratan air ataupun lumpur dari ban itu gak akan langsung mengotori bagian bodi mobil sebanyak itu sahabat auto, karena udah terhalangi oleh adanya mudguard ini, dan ini juga gak hanya berfungsi di jalan yang berlumpur tadi seperti yang dibilang, tetapi kalau misalnya kalian melewati jalan-jalan yang berpasir, berkerikil, maka ditakutkan pentalan-pentalan batu dari ban itu ditakutkan akan menggores bagian bodi mobil kalian, maka mudguard ini berfungsi untuk menghalangi pentalan-pentalan batu tadi nih sahabat auto, jadi ini bener-bener berfungsi banget untuk melindungi mobil kalian, selanjutnya apa yang terpasang di mobil ini, kita langsung aja lihat ke akseri selanjutnya, akseri selanjutnya yang terpasang di mobil Xpander yang cakep ini adalah dorsal plate, nah pemilik mobil ini memilih dorsal plate yang ori desain big no lamp, dan ini bener-bener berfungsi banget kalau misalnya kita seringkali masuk ke dalam mobil, alas kaki sering bergesekan disini sehingga akan menyebabkan bagian cat mobil ini, jadi gores ataupun baret misalnya atau maka terpasangnya dorsal plate ini adalah untuk melindungi bagian mobil kita, tapi gak hanya untuk melindungi aja, tetapi dorsal plate ini juga memperkeren tampilan mobil kalian, jadi disaat kalian buka pintu terlihatlah dorsal plate dari auto project ini yang bener-bener keren banget, dan ini punya dua varian yang dapat kalian pilih, kalau yang terpasang ini adalah ori desain big yang no lamp, jadi auto project itu punya dorsal plate yang ori desain big dan juga ori desain, terus ada varian yang with lamp sama no lampnya, jadi kalian bener-bener bisa memilih dorsal plate ini sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke itu tadi kita udah review mobil expander ini udah pasang apa aja di AXORIS-nya auto project, nah kalau gitu kita langsung aja nih sahabat auto ke mobil selanjutnya, lihat apa aja yang terpasang di mobil tersebut, yuk! mobil kedua sekarang kita ada di ARV nih sahabat Otona, di ARV ini dipasang banyak banget aksoris dari auto project, lihat nih sampai 10 di listnya, kalau gitu kalian bisa lihat apa aja di mobil tersebut, Nah kita langsung aja lihat satu persatu, mulai dari yang pertama nih sahabat auto, nah sahabat auto di mobil ini sudah terpasang mudguard, nah mudguard ini berfungsi misalnya nih kalian melewati jalan yang berlumpur ataupun jalan yang berlubang, yang memiliki dengan air, takutnya kan kalau tidak terpasang mudguard ini maka ini akan mengotori banyak bagian di bodi mobil kalian, nah oleh karena itu terpasang mudguardnya ini maka cipratan dari air atau penumput dari ban, tidak akan langsung mengenai bodi kalian begitu, juga kalau misalnya kalian melewati jalan yang bergerikil, ataupun yang punya banyak pasir nih sahabat auto, nah itu gak akan langsung membuat bodi mobil kalian gores atau segala macamnya karena sudah terhalang oleh adanya mudguard ini, ini mudguard sudah terpasang di mobil di ARV nya customer kita, selanjutnya kita langsung masuk ke aksoris selanjutnya, Aksoris selanjutnya kita punya outer handle dan door handle cover yang sudah terpasang di mobil di ARV nya customer dari Auto Project Garage ini nih sahabat auto, nah ini berfungsi untuk melindungi ini kalau misalnya kalian membuka gagang pintu, takutnya ini akan gores karena kita gak pernah tahu entah dari kuku, entah dari cincin ataupun barang-barang yang sedang berada di tangan kita itu akan menggores bagian gagang pintu ini sehingga tentunya akan mengganggu penampilan nih sahabat auto, Oleh karena itu, disini terpasang lah outer handle dan juga door handle cover ini di mobil di ARV nya, nah untuk pilihan warna dari door handle dan juga door handle cover ini, ini kalau yang terpasang ini adalah warna matte black nih sahabat auto, tapi ada pilihan warna lain yang bisa kalian sesuai dengan masing-masing, ada warna karbon dan juga warna krom, kalau gitu kita langsung masuk ke aksoris selanjutnya yang sudah terpasang di mobil di ARV ini, Aksoris selanjutnya yang terpasang di mobil di ARV ini ada side mirror sequential nih sahabat auto, nah ini terpasang kalian bisa lihat, ini bener-bener keren banget di mobil di ARV, yang sudah terpasang ini, karena sebelumnya kalau kita lihat bagian side mirror ini hanya kedep-kedep doang, tapi kalau sudah terpasang aksoris dan project ini udah running, yang artinya ini bener-bener keren banget ya pastinya kalau misalnya di bawah nih mobil di ARV kalian di jalan, nah hiduplah lampu side sequential mirror ini, maka ini bener-bener eye-catching dan tampilan mobil pastinya jadi auto keren, kalau gitu kita langsung masuk ke aksoris selanjutnya yang udah dipasang di mobil di ARV ini, selanjutnya ini udah keren banget terpasang di mobil di ARV ini sahabat auto, kalian bisa lihat bagian DRLnya di ARV ini, nah customer kita milih untuk memasang DRL di mobilnya, dan ini membuat mobil tampilannya jadi lebih keren, yang terutama DRL dari ARV project ini udah running, jadi nggak cuma kedep-kedep doang, ini udah running, yang pastinya ini akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren, terutama pada malam hari, ketika DRLnya hidup tentu akan membuat mobil kalian jadi bener-bener eye-catching. Ini udah aksoris kesekian, tapi masih ada aksoris lain yang udah terpasang di mobil ini, langsung aja kita lihat ke bagian belakang. Selanjutnya ada trunk organizer juga nih sahabat auto di bagian belakang, nah kita lihat disini sudah terpasang trunk organizer, dan ini bener-bener fungsional banget karena berfungsi untuk kalian bisa mengorganisir barang-barang yang ada di bagasi kalian, karena sebelum terpasang trunk organizer ini, tentu ketika meletakkan barang-barang di bagasi maka akan berserakan sehingga banyak space-space yang terbuang, yang harusnya bisa kita manfaatkan dengan lebih baik lagi nih sahabat auto. Nah dengan adanya trunk organizer ini kalian bisa meletakkan barang-barang dengan lebih rapi, dan tentunya bisa memanfaatkan space-spacenya dengan lebih baik, dan tentunya nggak gampang berserakan sama sekali. Ini trunk organizer sudah terpasang di bagian belakang, kalau gitu kita langsung masuk ke aksoris selanjutnya. Selanjutnya yang terpasang di bagian sini adalah trunk lead-nya Auto Project di mobil BRV ini sahabat auto. Nah tentunya ini akan membuat tampilan belakang BRV jadi lebih keren, karena ini banyak yang mengeluhkan sahabat auto bagian BRV itu cenderung banyak yang kosong sehingga terlihat membosankan. Oleh karena itu Auto Project menghadirkan trunk lead ini untuk membuat tampilan belakang mobil BRV kalian jadi lebih keren. Nah ini udah pilihan yang pas banget oleh customer kita nih sahabat auto. Apalagi sih aksoris selanjutnya kalau gitu langsung kita lihat. Nah terus ada juga Max Mate 70 yang juga udah terpasang di mobil BRV ini. Ada juga USB fast chargingnya nih sahabat auto. Nah buat sahabat auto nih yang pengen memasang untuk aksoris tadi bisa langsung datang juga ke Auto Prodig Garage di Rukos. Sino Square Bloki nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Berapa tatanya juga bisa dibeli melalui e-commerce yakni di Shopee, Tokopedia dan juga beli-belinya Auto Project nih sahabat auto. Dan untuk sahabat auto yang pengen mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dan juga ngapa yang ketinggalan mengenai inovasi-inovasi aksoris dari Auto Project, bisa langsung follow akum media sosial Auto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke temen-temen kalian, subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Nah kalau gitu Auto Project bikin mobil auto koreng, bye bye!